Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mokar Channel Alhamdulillah Hari ini Rezeki Mobil ini mau keluar JSRS CVT Tahun 2019 Ini kebetulan harga Aceh Rp310.500.000 Dan yang ambil Ini perawat di Oka Rumah Sakit Jainal Abidin Jadi sebelum serah terima Saya review dulu Dan saya lihat Semua Bodi Ada masalah atau ada lecet-lecet atau tidak Jadi sebelum serah terima Saya ambil gambarnya dulu Dan saya periksa dulu Supaya Di saat serah terima Bapak yang menerima Bapak Bahtiar Supaya puas Karena lihat Kondisi mobil Dalam Keadaan Baik Jadi sebelum Saya ambil gambar Sebelum serah terima Saya ambil gambarnya dulu Kita bisa lihat Untuk tampilan Depannya Ini headlamp Sudah LED Multi reflektor Ditambah DRL Di bawahnya Dan sudah dilengkapi Dengan fog lamp Kalau mesin Kalau mesin tetap sama Yang terbaru ini 1500 cc 120 PS Dan torsi 145 Nm Dan kita bisa lihat Untuk tampilan sampingnya Ini velg Tonton Polis Banyak Briksten Dengan ukuran Ban Kita bisa lihat Disini 185 Per 55 Aring 16 Dan Orang masih banyak Mengeluh Ini Depan Tetap cakram Dan di belakang Teromol Tapi fitur ini Lebih banyak Pindah ke fitur dalam Seperti Cruise control Dan Pedal shift Kita bisa lihat Line nya Bentuknya Kaca sepion Black top Ditambah dengan LED Send turning signal Ini sudah auto Retract Handle pintu Sewarna body Kita bisa lihat Disini Dan disematkan Kunci pintar Kita bisa lihat Disini Rem di belakang Itu masih Teromol Tapi tidak Masalah Kaca film Hooper optik Dan Inilah Tampilan Dari Belakangnya Jazz RS CVT Faceslip Tahun 2019 Antena Masih modern Short pole Dilengkapin Dengan spoiler LED Heckman Stop Lamp Defogger Sudah dilengkapin Kombinasi Lamp Titik LED Dan Lampu Setnya Masih Bohlam Dengan Warna Krum Di belakangnya Emblem H H Di tengah Tengah Emblem Jazz RS Dan Sudah dilengkapin Dengan Valugat Dan Ini Yang Bedakan Bumper Belakang Dari Yang Sebelum Non Faceslip Tidak Ada Lampu Reflektor Ini Difuser Carbon Black Dan Dilengkapin Dua Titik Sensor Parkir Coba Kita Masuk Kedalam Ini Tampilan Bagasi Belakangnya Sangat Lapang Ini Pelipatannya Rata Flat Floor Kita Tinggal Tarik Tuas Ujung Ke Ujung Pelipatannya 40 60 40 Dan Sudah Dilengkapin Dengan Anti Air Kita Bisa Lihat Perlengkapan Di Saat Mobil Musrah Terima Dan Ban Serap Bisa Kita Lihat Sini Perlengkapan Toolkit Sudah Delengkap Dengan Dongkrak Pemutar Roda Dan Ban Serap Masih Kaleng Model Kaleng Dan Langit Langit Bisa Kita Lihat Full Black Dengan Cantelan Untuk Bayunan Bayi Ini Dan Ini Tampilan Agak Menyamping Kita Coba Kita Tes Hidupkan Atau On Kan Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Mereka Serah Terima Atau Mau Dipanjar Mobil Ini Dan Ini Trim Full Black Bahannya Disini Hard Plastik Dengan List Warna Silver Bahannya Sudah Fabrik Dan Sandaran Masih Hard Plastik Elektrik Handle Warna Grey Cup Holder Dan Speaker Ini Saya Bilang Alat Anti Air Selain Buludrus Sudah Ada Anti Air Dan Bahannya Untuk Kursi Masih Fabrik Headrest Head Adjustable 2 Titik Dan Safety Bell 3 Titik 1 2 Dan 3 Dan Sini Hand Grip Model Retract Ditambah Hook Yaitu Kiri Dan Kanan Kita Bisa Lihat Sini Dan Langit Langit Warna Full Black Dan Lampu Baca Masih Bohlam Ini Trim Sebelah Kiri Sama Persebelah Kanan Full Black Selanjutnya Disini Seat Back Pocket Kiri Dan Kanan Dan Inilah Tampilan Last For Depan Head Unit Dan 3 Meter Cluster Nanti Coba Kita Tes Hidupkan Kunci Kebetulan Ada Sama Saya Coba Kita Masuk Baris Utamanya Pintu Disematkan Kunci Pintar Dan Security System Immobilizer Trim Kita Bisa Lihat Full Black Bahannya Sama Di Baris Kedua Hard Plastik Nis Warna Silver Dan Disini Fabrik Candaran Tangan Hard Hard Plastik Depan Auto Untuk Pintu Pindolok Auto Do Lock Auto Retract Ini pengaturan Kaca Kiri Dan Kanan Cup Holder Door Pocket Dan Speaker Dan Disini Masih Kosong Tidak Ada Twitter Sedangkan Untuk Kursi Bisa Recleaning Head Angester Dan Sliding Ini karena Tipe Metic Jadi Ada Dua Pedal Pedal Gas Dan Rem Ini Buka Cup Depan Dan Tangki Cup Holder Dummy Arah Semburan AC Coba Kita Masuk Kedalam Kita Tes Hidupkan Nanti Ini Tampilan 3 meter Cluster Dan Sini Ada Swift Tearing Cruise Control Jadi Ini Fitur Tadi Rem Pindah Kemari Sudah Engine Start Jadi Fiturnya Lebih Update Nah Sini Dual HRS Airbag Dan Untuk Setir Itu Bisa Tail Telescope Steering Bisa Naik Dan Turun Tinggal Kita Kondisikan Dan Ini Tampilan 3 meter Cluster Tampilnya Full Warna Coba Kita Tes Hidupkan Ini Pengaturan MID Pedal Shift Menurunkan Transmisi Pengaturan Wipper Dan Lampu Ini Kita Bisa Lihat Audionya Dan AC Sudah Layar Sentuh Ini Engine Start Power Outlet Dan Posisi Transmisi Ada Dua Buah Coupleder Penempatan Barang Posisi Transmisinya Dengan Jahitan Warna Oren Sama Distil Juga Jahitannya Rail Stitching Oren Rentangan Model Hand Hidrolik Sandaran Tangan Bisa Ditatui Kita Bisa Buka Tutup Penempatan Barang Selanjutnya Ini Dashboard Penempang Depan Hanya Sopet Ini Boknya Model Biasa Dan Dual SR-SR Bag Dan Ini Trimnya Kita Bisa Lihat Sama Pas Sebelah Kanan Tidak Ada Twitter Cuma Specker Saja Safety Bell Bisa Head Adjuster Ini Pintu Model Retrack Sun Pissor Sudah Lengkap Vanity Mirror Sudah Dain View Lampu Bacanya Masih Bohlam Dan Kita Bisa Lihat Bapak Ibu Kunci Utama Dan Kunci Serap Sama Persis Terintegrasi Dengan Engine Start Kita Tekan Coba Gimana Tampilannya Dan Inilah Tampilan 3 meter Cluster Ini Pengaturan Bang Edy Itu Derjat Di luar Kita Bisa Lihat Sangat Panas 39 Derjat Dan Jam Di Atasnya Dan Ini Kilometernya Berjalan Selanjutnya Sisa Bahan Bakar Rata Rata Minyak Trip A Dan Trip B Dan Ini Pengaturan Jam Ini Tampilan Audionya Dan Ini Untuk AC Kita Matikan AC Dan Inilah Tampilan Dalamnya AC Dan Audionya Sudah Layar Sentuh AC Juga Layar Sentuh Kita Matikan Sekian Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Yang Mau Membeli Honda JSRS CVT Tahun 2019 Facelift Ini Kebetulan Yang Beli Perawat Senior Di Ruang Oka Di Ruang Operasi Jainal Abedin Insya Allah Rata-rata Yang Di Rumah Sakit Dokter Baik Perawat Hop Nggak Baik Perawat Pikir Kena Tadi Dokter Baik Perawat Di Rumah Jainal Abedin Ambilnya Sama Saya Sekian Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh